Ammar TV Mereka memiliki malaikat Yang menjaga manusia Dari arah depan dan dari arah belakang Mereka menjaga manusia Atas perintah dari Allah Siapa malaikat mengakibat ini Rasulullah SAW mengatakan Ada dua malaikat Yang silih berganti menjaga kalian Ada yang menjaga di waktu malam Dan ada yang menjaga di waktu siang Mereka berkumpul Di waktu sholat subuh Dan di waktu sholat asar Malaikat yang berjaga di waktu siang Mereka berjaga Dari mulai subuh Sampai asar Dan malaikat yang berjaga di waktu malam Mereka berjaga dari mulai asar Sampai subuh Selesai berjaga Malaikat malam di waktu subuh berkumpul lalu mereka naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka tentang kondisi para hambanya yang dijaga oleh para malaikat ini meskipun Allah subhanahu wa ta'ala paling tahu bagaimana kondisi para hambanya Allah bertanya bukan karena Allah ingin tahu namun Allah bertanya untuk menjadi saksi atas perbuatan kita bagaimana pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah bertanya kepada para malaikat kai fa taroktum ibadi bagaimana kalian meninggalkan para hambaku bagaimana kondisi terakhir ketika kalian tinggalkan para hambaku apabila bapak ibu ketika itu sedang melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala malaikat ini akan menjawab tarokna ibadakum wa ajainahum wahum yusallun aku tinggalkan para hambamu ya Allah dan aku datangi mereka ketika mereka sedang salat karena kita sedang melaksanakan salat subuh secara berjamaat kan itulah hadirin yang dimulakan Allah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut salat subuh itu dengan kur'anun mashhud laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir kemudian menuju Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaporkan kondisi kita yang terakhir pada saat mereka meninggalkan kita semoga ini memotivasi kita semua untuk selalu menjaga kegiatan salat subuh secara berjamaat kalaupun bagi ibu-ibu yang melaksanakannya di rumah jangan sampai telat dari waktu awalnya karena ini kesempatan yang mulia untuk mendapatkan persaksian dari para malaikat Hai Sahabat Amar TV Sudah liat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya Yuk bantu dakwa kami dengan menyalurkan zakat infak dan sodako kerakening kami Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwa Amar TV Terima kasih ya sudah nonton video kami Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami Jazakumullah Khairan